Komponen selaku penghasis eksternal Polri Sejak awal kasus ini dilakukan penyidikan Kami mengamal terus Beberapa kali kami turun Kami mendapatkan pelan perkara Kemudian juga kami mengikuti persidangan hari ini Di antaranya yang kami cermati adalah pertimbangan hakim Teman-teman juga sudah mengikuti tadi Dari beberapa pertimbangan hakim itulah menjadi masukan kami Yang pertama tentunya evaluasi Bagaimana implementasi perkap dan perpol Tentang manajemen pendidikan Hakim berpendapat bahwa ada beberapa hal yang tidak dipenuhi Oleh sebab itu kami dari komponen tentunya ada dua sisi Di satu sisi bagaimana evaluasi penanganannya Di sisi lain juga evaluasi tentang perkap dan perpol Karena aturan itu tidak harga mati Itu terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan yang ada Jenis kasus tidak bisa dipukul rata Satu perkap dan perpol tentang manajemen pendidikan Ini tidak bisa semua kasus disamakan Ada perbedaan Oleh sebab itu kami melihat dari sisi sana Beda kasus penipuan dengan kasus pembunuhan Beda dalam hal penanganannya Beda SOP-nya Inilah hasil pengamatan kami Makanya kami tadi hadir Mendengar, mencermati Apa pertimbangan Hakim Sampai dengan putusan diberikan Kami menghormati putusan Para peradilan ini Dan tentunya Polri akan mematuhi Dan melaksanakan putusan tersebut Terima kasih telah menonton